Halo Sobat Joy, masih seputar kista gigi, kali ini dokter akan kasih tau Sobat Joy bagaimana mengatasi kista gigi yang sudah terlanjur muncul. Untuk Sobat Joy yang belum tau apa itu kista gigi, bagaimana terbentuknya kista gigi, dan juga gejalanya, bisa tonton dulu video yang ini ya. Intro Gimana sih penanganan kista gigi itu? Nah, seperti yang Sobat Joy ketahui, kista gigi ini bukan tergolong penyakit yang biasa-biasa aja. Sehingga penanganannya juga membutuhkan diagnosis dan proses yang cukup kompleks. Penegakan diagnosis perlu dilakukan melalui pemeriksaan klinis dan pengambilan foto ronsen. Pemeriksaan klinis dilakukan dengan cara yang pertama, diperiksa secara langsung. Biasanya pada gigi yang sudah mati atau sudah tidak vital lagi. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan perkusi atau pemeriksaan dengan cara gigi diketuk, karena pada gigi yang ada kistanya akan terasa sakit apabila diketuk. Yang ketiga, ada pemeriksaan palpasi atau pemeriksaan dengan cara menekan area gusi dan tulang di sekitar gigi. Nah, palpasi ini fungsinya untuk memastikan apakah ada pembengkakan atau adanya suara retakan-retakan kecil pada tulang di sekitar gigi yang dicurigai ada kistanya. Selanjutnya, pemeriksaan ronsen pada gigi tersebut. Nah, pemeriksaan ronsen diperlukan untuk memastikan apa betul ada kista sekaligus melihat lokasi dan ukurannya juga. Nah, kista gigi itu ada ciri khasnya apabila di foto ronsen. Biasanya berupa bayangan hitam yang dibatasi garis putih tegas di ujung akar giginya. Pada umumnya, kista gigi ini ditangani dengan tindakan bedah. Tindakan bedah ini dapat dilakukan oleh dokter gigi spesialis bedah mulut. Ada dua jenis tindakan bedah yang dapat dilakukan. Yang pertama, enukleasi. Enukleasi ini adalah prosedur menghilangkan lapisan kista sekaligus secara keseluruhan. Kemudian, tindakan yang kedua ada marsupialisasi. Marsupialisasi ini dilakukan apabila prosedur enukleasi dianggap terlalu beresiko. Tujuan marsupialisasi adalah membentuk kista menyusut dengan menghilangkan tekanan pada rongga kista dan menghentikan penyebarannya. Meski dapat ditangani, namun kista gigi sebaiknya dicegah sejak awal. Baik kista gigi maupun infeksi gigi lain bisa dicegah dengan menjaga kebersihan gigi dengan cara sikat gigi minimal dua kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Perajin berkumur dan menggunakan dental floss ya Sobat Joy. Serta, segera lakukan perawatan pada gigi yang berlubang dan rutin ke dokter gigi enam bulan sekali. Ingat ya Sobat Joy, jangan tunggu giginya sakit dulu baru ke dokter gigi. Bye!